Halo Bird Lovers, kembali lagi di channel Authority Infinity. Mimin akan memberikan tips cara menjinakan burung parots yang sering dilakukan oleh para master. Memiliki burung parots yang jinak menjadi dambaan setiap para pencinta burung, selain bentuknya yang lucu, warnanya yang unik, burung parots juga bisa dilatih berbagai keahlian, contohnya burung lofiber, parkit, makau, indian ringneck, dan lain-lain. Banyak keahlian yang bisa diajarkan kepada burung parots, selain bisa dilatih menirukan suara, tetapi bisa dilatih berbagai atraksi, seperti main basket, main sepeda, buang sampah, ataupun diterbangkan bebas, lalu kembali pada pemiliknya. Pokoknya sudah sering dibahas tutorial cara melatih burung atraksi di channel ini. Namun sayangnya masih banyak yang merasa kesulitan mempunyai burung parots yang jinak, disebabkan karena tidak tahu cara menjinakan burung parots, padahal menjinakan burung parots itu cukup mudah jika tahu tips dan caranya. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk membuat burung peliharaan yang awalnya giras menjadi jinak, antara lain. 1. Burung sudah terbiasa dengan lingkungan manusia. Jadi pastikan ketika kalian membeli burung jangan yang baru tangkapan dari alam, tapi sebaiknya burung yang kalian beli hasil dari ternakan, karena itu sangat berpengaruh dalam proses menjinakan burung dengan cepat dan mudah. Kalaupun yang hasil dari tangkapan alam, sebaiknya kalian beli yang sudah dipelihara cukup lama oleh penjualnya. 2. Beli burung yang mental bagus. Mental yang bagus sangat berpengaruh pada penjinakan, jadi pastikan burung yang kalian beli jangan yang penakut yang jika didekatin si burung terbang ketakutan ke sana kemari sampai rela menabrak kandang, mending kalian beli yang kalau didekatin dia menyerang mau menggigit. 3. Biasakan burung diberi makan dengan wadah berwarna pointer. Buat yang belum tahu apa itu pointer, pointer adalah tanda pengenal, bisa berupa sarung tangan, topi, baju. Contohnya, bisa kalian taruh makanan burung di sarung tangan, atau warna wadah pakannya sama dengan sarung tangan yang akan digunakan. 4. Simpan burung di ruangan yang tepat. Jangan menaruh burung yang bisa membuatnya trauma, seperti didekat kandang kucing, anjing, kendaraan bersuara keras, ataupun anak-anak yang suka jahil. Tapi taruhlah burung di tempat teduh, ataupun tempat yang membuatnya merasa aman dari ancaman, namun berada di tempat terbiasa dilewati manusia, ataupun di tempat berkumpulnya manusia dengan santai. 5. Sering melakukan interaksi. Caranya bisa dilakukan seperti memanggil namanya dengan halus, atau menyapanya, ataupun melakukan siulan ringan senada. 6. Melakukan treatment lapar. Cara memberikan pakan yang terjadwal dengan porsi sekali makan. Contohnya seperti pemberian pakan 3 kali sehari dalam waktu yang tepat, misalnya pagi jam 7, siang jam 2, malam jam 8, dengan porsi pakan sekali makan untuk si burung. 7. Melakukan hand feeding. Artinya menyuapi si burung menggunakan tangan langsung. Caranya saat akan memberi makan pada burung, coba kita berikan pakan menggunakan tangan langsung, pada saat dia posisi lapar. 8. Mengelus kepala si burung secara perlahan. Caranya burung dimandikan terlebih dahulu, sampai si burung basah kuyuk, ini bertujuan agar si burung pergerakannya lambat. Tapi, dengan catatan si burung dalam keadaan sehat, cuaca sedang bagus, dan dilakukan pada saat jadwal mandi, bukan dilakukan setiap hari. Misalnya dilakukan seminggu dua kali, pada jam 9 pagi. 9. Memberikan pakan kesukaan. Berikanlah makanan yang disukai si burung dengan kualitas pakan terbaik. Jangan lupa memberikan minum menggunakan air bersih dan jernih. 10. Kebersihan kandang. Bersihkan kandang sesering mungkin, karena burung peret adalah salah satu burung yang menyukai kebersihan, selain itu agar terhindar dari bakteri jahat yang bisa membuat si burung sakit. 11. Melakukan maining. Maining juga termasuk salah satu interaksi, caranya diamkan si burung di tangan kita, lalu biarkan dia diam dengan tenang, aman, dan nyaman. Jangan terlalu banyak gerak. Lakukan dua jam per hari itu lebih baik, agar si burung mudah adaptasi. Jangan lupa lakukanlah di tempat tertutup dan sempit, agar pas si burung terbang mudah menangkapnya. Saat melakukan maining mungkin kalian akan terkena gigitan, jadi selalu hati-hati, tapi itu tergantung karakter burungnya, ada yang suka menggigit, ada juga gak suka gigit, tapi selalu berusaha untuk terus terbang. 12. Sabar. Kesabaran itu penting dalam melakukan penjinakan burung, karena saat menjinakan itu proses memakan waktu. Jadi jika ada video tentang menjinakan burung satu hari sudah jinak, itu kebohongan, kecuali memang pada dasarnya burung itu sudah jinak di pemilik pertamanya, maka hanya perlu adaptasi di pemilik barunya. 13. Telaten. Menjinakan burung butuh ketelatenan, karena yang dijinakan itu hewan hidup, punya-punya insting, jadi harus memikirkan cara terbaik saat menjinakan burung, agar si burung tidak merasa takut sama kita. 14. Keberanian. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan pasti mempunyai rosiko, maka kita butuh keberanian untuk melakukannya, seperti siap digigit, siap jika si burung terbang dan kabur, berani bertanggung jawab jika si burung sakit atau mati, dan tidak mudah menyerah saat gagal serta terus konsisten. 15. Berdoa. Saat menjinakan burung itu perlu berdoa, karena sesungguhnya kita hanya berusaha, dan Tuhan yang Maha Esa yang memberikan hasil, dan yang bisa menjinakan seluruh makhluk di muka bumi ini dengan kuasanya. Ya. Itulah tips dan trik sukses menjinakan burung parots versi Infinity Bird, dan semua tips dan trik itu diambil dari sumber para master yang sudah terbiasa menjinakan burung, dan ini bisa diterapkan semua burung parots. Ada pun cara menjinakannya sudah kalian bisa tonton di video-video sebelumnya, mulai dari menjinakan burung parkit, lofiberg, kokateil, dan betet. Sebaiknya kalian catat tips dan trik ini, agar pas kalian menjinakan burung tidak lupa. Selamat mencoba, dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. selamat menikmati.